selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalannya untuk di kesempatan sore hari ini saya ingin sedikit berbagi atau memberi tip kegunaan atau sisa pembakaran sampah yang kita sendiri ketahui sisa-sisa sampah akan menjadi abu saya pribadi sengaja membikin lubang sampah di posisi di belakang rumah karena saya perinciin di sekeliling rumah kita pastilah banyak sampah yang berceceran lalu kita buat atau bikin lubang sampah dan setelah sampah terkumpul baru saya melakukan pembakaran jadi pembakaran sampah ini mungkin kita semua belum banyak tahu tentang kegunaan abu dari pembakaran sampah mau pembakaran sampah di peladangan ataupun di sekeliling rumah jadi saya sedikit memberi berbagi bagaimana manfaatnya manfaatnya bekas bakaran sampah seperti kita lihat ini yang masih ada apinya cuman bakaran sampah ini jangan hanya bakaran sampahnya ini aja abunya aja harus kita tambah dengan sekam bakar dengan tanah murni kegunaan sekam bakar ini agar selalu tanam tumbuh kita di dalam polybag tidak akan beku dia mengalami kelemburan terus menerus dan tanah ini harus dicampur dengan tanah kenapa setiap tanam tumbuh hidupnya di dataran tanah jadi harus kita campurkan itu juga abu yang sudah dibakar ini kalau dia khusus pakai abu aja dia akan mengalami kematian kenapa dia mengandung pupuk dia akan panas maka harus kita campurkan dengan tiga macam jenis ini saya lakukan untuk penimbunan jahe saya yang sudah berumur tiga bulan di dalam polybag ini timbunan terakhir untuk bagian atasnya agar memperbanyak tunas atau rimpangnya dan memperbesar umbi atau sering disebut orang biji tapi aslinya umbi sekarang kita langsung kita campurkan dan saya ingin berbagi dan praktek langsung di polybag yang akan saya tambah yang terakhir kalinya untuk ketiga kali penambahan tanah atau campuran yang ada ini kita jadikan satu satu dan abunya juga satu misalkan campuran abu-abunya dengan tanah yang sudah kena bakar kita buang dulu yang kasar-kasarnya lalu kita jadikan satu pencampurannya ini skamnya agak terlalu banyak jadi kita ambil separuh saja lalu tanahnya kita kurangin dulu yang krikil-krikilnya kita aduk terata nah kalau sudah jadi seperti ini bisa langsung kita tambah ke tanaman jahe kita yang ada di dalam polybag yang sudah umur tiga bulan bisa langsung kita praktekkan bisa dilihat ini jahe saya yang berumur kira-kira tiga bulan ini sudah saya timbun kedua kalinya bisa dilihat ini jangan dikira hok atau bohong ini rumputnya yang sudah tumbuh rumput bayam dan ini juga tumbuhan rumput setengah bulan kemarin saya penambahan tanah untuk kedua kalinya sekarang yang terakhir untuk kita tiga kalinya jadi kita naikkan plastik yang lipatan kita untuk penambahan tanah yang ketiga kalinya lihat tunas ataupun rumpangnya akan terus menambah dan bijinya akan membesar karena timbunan tambahan tanah sekam ataupun abu kita sudah tahu ya walaupun kena hujan ataupun kita terus penyiraman ya tidak akan beku jadi sangat mudah untuk pembesaran biji anu umbi atau memperbanyak rimpang atau tunas jahit yang terlalu penuh sekedarnya seperti ini dan yang satu ini bisa kita kerjakan juga tempatannya kita naikkan ini yang ketiga kalinya penambahan tanah sekam dan abu bakaran sampah apabila kita tidak ingin memakai abu bakaran sampah harus kita campur dengan kotoran kambing ataupun kotoran ayam ini penuh juga tidak apa-apa karena tunas dan ataupun limpang sudah tinggi kalian kita penuh masalah selesai juga cara dan teori dan prakteknya sudah saya bagikan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ini cara saya yang saya lakukan berguna atau tidak berguna bagi Anda semua Anda sendiri yang menilainya mudah-mudahan di kesempatan hari ini saya berbagi masalah bakaran pembakaran sampah yang sering kita lakukan di sekeliling rumah ataupun di peladangan itu sangat berguna untuk tanam tubuh yang kita tanam cukup sampai di sini untuk video yang akan saya bagikan saya ingin berbagi bagaimana cara mempermentasikan kotoran kambing ataupun kotoran sapi ataupun kotoran ayam saya ingin sedikit berbagi tentang bagaimana cara fermentasi kotoran binatang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih